Babi Rusa Hewan asli Sulawesi ini memiliki taring yang tumbuh melambung di atas hidungnya, sehingga menyerupai seekor rusah. Ada banyak hal menarik dari hewan langka ini. Taringnya bisa tumbuh sampai 40 cm, dan dapat terus tumbuh hingga menikam kepalanya sendiri. Tapi tenang, di alam liar, tanduknya dapat patah karena perkelahian. Secara taksonomi, hewan ini masih satu familie dengan babi. Dan secara fisik, kita dapat dengan mudah membedakan babi rusah dengan babi hutan. Namun mereka memiliki persamaan. Sama-sama diburu manusia. Babi hutan banyak diburu dan dianggap hama oleh masyarakat karena sering merusak daerah pertanian. Tapi tau gak kamu? Dahulu, babi rusah juga dianggap hama. Sampai akhirnya, perburuan membuat populasinya menurun dan berhasil membawa mereka masuk dalam daftar hewan terancam punah. Padahal sebagian lahan pertanian dulunya adalah habitat mereka, lalu dibabat untuk perluasan lahan manusia. Dan akhirnya mereka diburu karena menjadi hama di rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.